Hey guys, ini kita lagi mau masuk ke tempat lelangnya Disambut oleh selamu, luar biasa Oke guys, ini adalah prosesi lelang di hall dari Balai Lelang Smartbit Jadi seperti ini antara floor dan juga online Nah kalau teman-teman ingin berdaftar, pendaftarannya ada di sini guys Terus kalau untuk smoking area-nya, teman-teman bisa datang ke sini nih guys Ini adalah wilayah smoking area-nya, dan ini adalah area lelangnya guys Dan Nissan Livina AL-nya nih guys, yang harganya Rp 95 juta di Opel Pesertanya banyakan online guys Ini masih akan jadi rebutan, masih terus berjalan nih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotif Dozo21 Yaitu Dozo Automotive guys Kali ini kita lagi ada di salah satu Balai Lelang yang cukup rame nih mobilnya nih Ada ratusan nih, gue dikelilingin oleh mobil-mobil yang memang akan direlang di Balai Lelang ini Jadi ratusan termasuk ada truk juga dan dalam truk guys Nah, gue akan mencoba ngajak teman-teman Ngecek, bukan harga-harganya ya, tapi ngecek gimana prosesi lelang sih Untuk floor dan juga online di Balai Lelang Smartbit ini Dan kebetulan lelangnya diadakan setiap hari Rabu Untuk mobilnya setiap jam 2 siang sampai selesai guys Ini kayak gini aja, kita ngecek nih Sudah jam 5 lewat 9 sore Ini masih belum selesai Nah, seperti apa sih prosesnya? Teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Smartbit Cek langsung di deskripsi video gue ini Informasi lengkap dan juga alamatnya ada di sini Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Biar teman-teman mendapatkan informasi fetch hari yang terbaru dari Dozo21 Oke, kita langsung coba ngecek di dalam hallnya Seperti apa sih proses lelang untuk floor dan juga online-nya Teman-teman ikutin terus video Dozo21 ini sampai selesai guys Oke guys, biasanya untuk lelang ini ada informasi-informasi ya Jadi di sini ada unit slide yang ada di lintas Ada beberapa juga unit yang di cancel di sini guys Nah, ini kita langsung akan coba masuk ke hallnya guys Nah, jadi seperti ini nih proses lelangnya Sore hari guys, tapi masih ada kondisi lelang mobilnya Nah, ini mobil yang lagi di lelang ini adalah mobil Livina EL nih Yang harganya di open Rp 95 juta Ini rata-rata di open Rp 95 dan laku dari Rp 140 jutaan Ada juga yang Rp 150 jutaan nih guys Ini jadi rebutan sampai sekarang juga belum selesai Nah, ini sold di Rp 150,5 untuk Livina EL warna putih guys Di open dari Rp 95 jutaan Sampai sekarang masih belum selesai guys Jadi ini biasanya lelang kelarnya sekitar-sekitar jam 4 Dan ini sudah jam 5 sore Keadaan kondisi mendung juga Masih belum selesai nih Karena unitnya numpuk banget di sana ya Banyak banget dan jadi rebutan guys Yang lagi jadi rebutan adalah Nissan Livina EL nih Masih lagi nih, ini Nissan Livina EL di bidding dari open Rp 95 jutaan nih guys Online terus, lagi berjalan Nah, ini lagi berjalan nih guys Naiknya terus guys Dari Rp 95 jutaan ini naiknya terus-terusan nih guys Ini kalau teman-teman lihat nih Dari Rp 95 jutaan Rp 122 jutaan Rp 123 jutaan Oh, langsung Rp 125 jutaan Rp 125 jutaan Naik terus guys Ini adalah Livina EL 2019 Manual Transmission guys Kondisinya masih oke guys Low kilometer Online terus guys Terus berjalan nih Masih terus Seperti inilah prosesi lelangnya guys Ini Nissan Livina EL Ada beberapa unit ya Warna abu-abu dan warna putih Terus berjalan lelangnya guys Oke, tebus di 145-146 juta guys 149 juta guys Online terus masih Banyak banget nih dibanding keluar nih guys 151 setengah guys Gokil Naik guys 152 setengah nih guys Warna putih unitnya Ada di monitor sebelah kiri Dan ada di luar Yang pernah kita review juga nih guys 153 juta nih guys 153 setengah guys Gokil Ini memang harganya di pasaran Kurang lebih di 165 juta ya Untuk kondisi low kilometer 154 setengah guys Jadi rebutan nih guys 154 juta nih guys Masih 154 jutaan Masih online guys 154 online sold nih guys Gokil Jadi rata-rata terjual dari 140 jutaan sampai 150 jutaan guys Untuk Livina AL 2019 Manual transmission dan warnanya putih sama warna abu-abu ya Ini adalah prosesi lelang Jadi ini unitnya banyak banget di akhir-akhir lelang ini Kondisi sertanya banyaknya online guys Ini masih akan jadi rebutan Masih terus berjalan nih untuk lelang Nissan Livina AL nya nih guys Yang harganya 95 jutaan di open Dan sold rata-rata di 140 jutaan Sampai 150 jutaan cash guys Di lelang di Balai Lelang Smartbed Oke kita ikutin lagi nih Ada juga unit truck disini nih Yang pernah kita review nih guys Hino truck ya double nih guys WU342R Di open 95 juta nih guys Untuk trucknya 95 juta rupiah Masih belum ada yang tertarik 90 masih belum ada yang tertarik Tidak terjual untuk Hino Yang 95 juta ini adalah Hino 342R guys Lanjut lagi nih Livina AL Warna abu-abu guys Kita langsung cek nih guys 95 juta online langsung nge-bid nih guys Nih ya sekarang warna abu-abu nih guys Langsung udah di 100 jutaan sekarang guys Livina AL 2019 Manual Transmission Lagi di bid nih guys 109 sekarang 110, 111 genka Naik terus online guys Ini floor gak ada kesempatan Karena memang floor sudah tinggal sedikit ya Rata-rata orang sekarang bermain di online Karena sekarang sudah menunjukkan di jam 5.16 Jadi lebih enak main langsung dari rumah ya guys Sudah di 122 juta Oh 123 online guys 125 juta guys 126 setengah 127 Bukil 130 guys sekarang Masih ada 133 nih guys 134 nih guys 134 nih guys 139 setengah Sekarang 140 Tembus guys 141 141 Sekarang masih dilawan lagi Ini online semua guys Rata-rata guys Jadi untuk yang di luar kota Ini enak banget nih Kalau tertarik dengan unit-unit mobil murah Di Smartbit nih kita bisa melakukan bidingsnya online guys 145 juta guys Tembus 147 guys Gokil Oh ada floor tapi cuma di kalahin lagi sama online 149 juta guys Sekarang dari 95 juta Untuk Livinah L 2019 guys Manual Transmission Floor 149 nih guys Ada floor nih 149 Dan belum ada yang lawan guys 149 setengah untuk floor juga nih guys Jadi di floor ini ada yang ngebit 150 nih Masih GIKK ada yang lawan nih guys 149 setengah Untuk yang di floor nih guys Bukan di online nih Oh Dilawan lagi Dilawan floor di 150 juta guys Sekarang pertarungan antara floor nih guys Di Balai Lelang Mardi Di Balai Lelang Mardi 150 juta Pertama Floor nih guys Masih Oh Dilawan lagi 151 nih guys Listen nih Finahel Oke guys 151 151 Nisan Livinah L 2019 Manual Transmission Masih yang bertopi Masih yang bertopi 151 Masih belum ada yang lawan Gimana apakah akan sold di 151 Sold guys 151 juta rupiah Untuk bapak yang bertopi Untuk floor nih guys Jadi ini terjual untuk Nissan Livinah L 2019 Warna abu-abu ya Dari 95 juta rupiah Sold di 151 juta guys Gokil Unitnya nih Livinah yang dilelang pada hari ini Sold semua nih kayaknya nih Di open dari 95 juta Rata-rata latunya di 140-150 jutaan guys Gokil Masih lagi nih guys 104 nih guys Di lot 104 Nissan Livinah L lagi Dari 95 Ini online di 108 sekarang Gokil Ini banyak yang lagi ngebit nih guys Masih terus berjalan nih guys Sudah di 140-an nih guys 142 guys Untuk online nih Oh ada lagi yang lawan di depan kita nih 144 sekarang 143 nih Masih di floor nih guys Yang ada di depan kita nih guys Nissan Livinah L 2019 Warna abu-abu guys Siapa nih yang akan menang nih guys 146,5 148,5 Sekarang guys Floor nih guys Masih menang nih guys Oke ada di lawan Sebelah kanan kita Yang belakang nih Dilawan 148,5 Sekarang di lawan online 148,5 Masih belum ada yang lawan nih Apakah Oh Ada yang lawan lagi 150 juta ini Mau tembus Apakah tembus nih 158,5 158,5 Ini bakal naik apa enggak 151 nih guys 158,5 Berapa yang bertopi guys Dilawan lagi 158,5 Sekarang Ibu-ibunya Naik lagi tadi Lawannya tinggal yang pakai topi berbaju biru sebelah kanan kita nih Masih dipengen sama ibu-ibu ini Di depan kita floor nih Oh Dilawan lagi nih guys 152 guys Doki loh Udah 152 juta guys Bakalan dilawan lagi apa enggak Oke Dilawan lagi sama ibunya Masih kuatnya 152 juta guys 152,5 Nih sekarang nih Masih ibu-ibu yang menang 152,5 Gimana Akhirnya ibu-ibu akan dapat So guys Terjual Akhirnya terjual Di 152,5 juta Oleh si ibunya guys Nisan Livinale Warna abu-abu Manual Transmission 2019 Gokil Nih agak Keras juga ya Perjuangannya Untuk Nissan Livinale Lelang dari jam 2 siang Sampai sekarang Kurang lebih Setengah 6 sore Masih belum selesai guys Kalau sampai maghrib belum selesai Akan di stop untuk sholat maghrib dulu Dan lanjut lagi guys Gokil ya Karena unitnya banyak banget nih Ada ratusan guys Oke guys Itu tadi adalah Dikit proses lelangnya Yang ada di balai lelang Smartbeat ya Jadi unitnya seperti ini nih Yang tadi kejual Di open dari 95 juta Dan lakunya rata-rata Di 140an Sampai 150 jutaan guys Yang warna putih nih Dan juga ada yang warna Abu-abu guys Gokil ya Jadi tadi kita sudah Lihat prosesi lelangnya Online dan floor ini Beradu guys Jadi kalau teman-teman Yang ada di luar kota pun Juga bisa mengikuti lelangnya Di balai lelang Smartbeat Langsung download aplikasinya Langsung cek website-nya Ada di deskripsi video gue ini Untuk informasi lebih lanjutnya guys Nah ini adalah unit-unitnya Yang tadi kita sudah cek nih Seperti apa proses lelangnya Jadi buat teman-teman Jangan sampai ketinggalan Informasinya lebih lanjut Langsung cek di deskripsi video gue ini Jangan lupa juga Follow Instagram Serta TikToknya Dozo21 Biar teman-teman selalu mendapatkan Informasi feeds harian Terbaru dari Dozo21 Akhir kata Jangan lupa di-like Dan di-share sebanyak-banyaknya Support terus video ini Dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Bye